Di sini pihak PT Grab jangan ngeles lagi, ya memang kenyataan dan faktanya kami menerima prioritas order, kami mengalami perlakuan khusus dari PT Grab. Jangan sangka lagi, pihak DPI mari buka terang-penderang, harus jujurlah dengan apa yang ada. Kami 16.000 driver dalam program Gold Captain, sekarang sedang dalam proses pemusnahan masal. Kami tinggal 6.000 sekarang, kami berada di Medan, kami berada di Jakarta, kami ada di Surabaya, dan ada di Makassar. Tolong Grab dan TPI, jelaskan bagaimana duduk persoalannya, apakah kami yang penipu, apakah Grab dan PT TPI-nya yang penipu. Halo para netizen dan penonton setia Tagar TV, kembali dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV. Seperti biasa, kita akan mewancarai dan membahas berita-berita atau peristiwa yang sedang banyak dibahas maupun sedang trending, baik itu di media sosial maupun di media mainstream. Nah kali ini, ini adalah video ketiga lanjutan dari wawancara kita sebelumnya, masih dalam kasus yang seputaran yang sama, yaitu berkaitan dengan Grab Indonesia dan TPI atau PT Teknologi Pengangkutan Indonesia. Jika Anda mengikuti di video kami sebelumnya, kita telah menginterview Kepala Humas KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Deswin Nur, dan yang kedua kita juga sudah mewancarai driver Grab yang tergabung lewat mitra TPI, Bapak Raja Utagalung. Dan yang ketiga kali ini, kita kembali berhasil mengundang seorang mitra dari Grab lewat TPI sendiri, yaitu driver Grab, Bapak Henry Ford Ashi Silalahi. Nah, untuk sedikit mengupdate berita yang sudah beredar di publik, bahwa sebelumnya pada Kamis 2 Juli 2020, itu kan ada pemutusan dari KPPU yang menyatakan bahwa Grab Indonesia dan TPI atau PT Teknologi Pengangkutan Indonesia bersalah, karena dianggap adanya hal-hal yang telah dilanggar, terutama menguasai produk jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa yang berbasis teknologi di Indonesia. Di mana di sidang yang diselenggarakan oleh KPPU, dalam persidangan itu dinyatakan bahwa Grab telah memberikan order prioritas, masa suspend dan fasilitas lainnya, yang mengakibatkan terjadinya penurunan persentase jumlah mitra dan penurunan jumlah orderan dari pengemudi mitra non-TPI yang akhirnya merasa dirugikan. Nah, pada waktu itu, KPPU sudah memberikan sanksi sebesar denda 30 miliar untuk Grab Indonesia, sedangkan TPI di denda sebesar 19 miliar. Nah, pada 25 September yang lalu, di tahun 2020, pengadilan negeri Jakarta Selatan itu mengabulkan keberatan Grab dan TPI, serta membatalkan putusan KPPU atas praktek diskriminasi mitra pengumudi yang dilakukan dalam kerjasama kedua perusahaan tersebut. Di mana putusan itu dibatalkan karena Majelis Hakim menilai tidak ada pelanggaran yang terjadi terkait integrasi vertikal dan diskriminasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, kali ini karena narasumber kita adalah driver Grab langsung yang bergabung lewat mitra TPI. Jadi, narasumber yang merasakan sendiri di lapangan seperti apa sih sebenarnya praktek yang terjadi? Kita sapa dulu. Halo, Bang Henry. Apa kabar, Bang Henry? Kauan baik, Bang Yosi. Terima kasih sudah datang dan mau hadir di acara Tagar TV, Bang. Sama-sama, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, mungkin untuk awalan, Bang Henry, bisa dijelaskan dulu. Abang itu bergabung di mitra Grab itu mulai kapan, Bang? Saya mulai bergabung di Grab di bulan Juni 2018. Tepatnya di 26 Juni 2018. Oke. Akhirnya berapa lama, Bang, bekerja sama ataupun bekerja sebagai mitra dari Grab lewat TPI, Bang? Ya, mulai di bulan Juni 2018 sampai dengan awal Maret 2020. Karena di awal Maret 2020 saya disuspend dan di bulan April kemudian, awal bulan April saya dibuka kembali suspend saya. Tetapi saya tidak mempergunakannya lagi karena terkait kawan-kawan yang juga disuspend tapi tidak dibuka. Ada hak istimewa bagi saya untuk dibuka. Jadi saya menolak hal itu. Oke, akhirnya Bang Henry memilih untuk merasakan hal yang sama dengan teman-teman driver yang lain ya? Ya, kawan-kawan seperjuangan. Oke. Apakah Bang juga sama dulu mengikuti program Gold Cup 10 itu? Benar Bang. Saya sama-sama mengikuti program Gold Cup 10. Oke. Mungkin kita tidak terlalu dalam ke persoalan Gold Cup 10. Tapi karena mungkin penonton kita bisa mengikuti video waktu kita interview dengan Bang Derajat Tagalung, perihal detailnya seperti apa. Tapi kita mungkin lebih ke diskusi tentang praktek monopolinya, Bang. Nah, apakah Anda yakin bahwa Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia itu atau TPI itu melakukan monopoli? Saya sangat yakin sekali Bang, karena dalam prakteknya kita yang mengalami langsung di lapangan, bahwasannya ada hak istimewa, perlakuan istimewa ataupun perlakuan khusus yang diberikan oleh PT Grab kepada kita terkait dengan orderan yang kita terima. Jadi dalam perjalanan kita sebelum menyelesaikan orderan, kita sudah menerima orderan lain yang sudah antri. Sementara kawan-kawan lain yang non-TPI, mereka sudah nunggu begitu lama di lokasi tersebut, tidak menerima orderan tersebut. Yang kedua, kami mendapatkan 20 persen pengembalian komisi. Jadi pengembalian komisi di situ diberikan kepada kami sebagai insentif bagi kami di tiap minggunya. Kawan-kawan non-TPI dipotong itu 20 persen, tetapi itu tidak dikembalikan. Yang ketiga, kami tidak terbatas waktu. Jadi selama 24 jam kami bekerja, itu semua masuk dalam ranah insentif. Tetapi di non-TPI, mereka hanya bekerja, insentifnya itu berlaku hanya mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Nah, di atas jam 12 malam mereka tidak beroleh insentif di situ. Andai yang dapat orderan, mereka tidak dapat insentif. Begitu juga tempat. Ada tempat-tempat tertentu, itu yang dibatasi oleh Grab sendiri, itu mendapat insentif atau tidak. Di situ non-TPI, itu mereka dibatasi. Kalau kami, dimanapun kami mendapatkan orderan, semua dihitung dalam insentif, kalau itu memang orderan. Dan ada lagi perlakuan-perlakuan lain, ya. Kami mendapatkan banyak hal, sehingga mengistimewakan kami. Kami sangat merasakan keistimewaan yang mungkin memang itu membuat kawan-kawan non-TPI, itu menjadi iri hati kepada kami, mendapat perlakuan yang berbeda. Jadi, diskriminasi yang dilakukan oleh PT Grab itu nyata ada kepada non-TPI. Itu dari kami di Medan. Oke, berarti terasa sekali ya, dari abang berinteraksi dengan teman-teman yang non-TPI, itu fasilitas mereka benar-benar sangat berbeda dengan yang TPI ya? Benar sekali, bang. Dalam satu kondisi tertentu, waktu tertentu, ada beberapa hal yang sangat-sangat luar biasa saya dapatkan. Saya memperoleh 33 trip dalam perhari. 33 trip? 33 trip, 32 trip. Dan itu juga sangat membedakan, sangat berbeda sekali dengan kawan-kawan non-TPI. Kebetulan teman saya banyak yang non-TPI. Kami sering sharing. Berbeda sekali. Perbedaannya berbeda. Kalau misalkan nih, Bang Hendri bisa sampai 30 kali atau 33 kali dalam sehari tripnya. Kalau non-TPI itu gambarannya berapa, Bang? Selisihnya berapa? Wah, itu 50 persen pun, mereka nggak bisa mencapai 50 persen dari 33 trip itu, Bang Yosi. Mereka dapat 10 trip, 12 trip, itu pun ya mereka sangat-sangat lama menunggunya. Sementara saya tadi di titik 33 trip itu masih, orderan masih masuk terus. Tinggal kekuatan daripada saya, kemampuan daripada saya, saya di situ melihat ketika lebih dari 33 trip masuk orderan, saya sudah sangat letih. Sangat letih dalam kondisi tubuh saya, sehingga saya berpikir tidak baik untuk berkendara lagi. Tapi mereka tetap kasih orderan. Jadi saya memutuskan sudah menyelesaikan saja. Kalau Bang Hendri bisa dulu sampai 33 trip per hari, berarti Bang Hendri ini apakah termasuk yang performa bagus atau bagaimana, Bang? Saya rasa bukan karena performa bagus. Jadi bukan terkait performa. Oke. Bang Hendri, kalau dari informasi yang Abang terima, pada waktu itu akhirnya ada berapa jumlah driver yang tergabung dalam program Gold Captain itu, Bang? Ya ini informasi dari head of history, langsung dari Jakarta kemarin, kami di bulan 4 ada mediasi. Kami ada 16.000 driver. Mereka sebutkan itu langsung. Jadi bukan dari data yang kami ketahui, kami cari. Ada 16.000 driver di dalam program Gold Captain. Itu Bang Yosi. Oke. Nah sekarang gimana nih statusnya? Kan seperti Abang sendiri dulu di program Gold Captain, teman-teman Abang juga, Abang Derajat juga nih. Nah sekarang dari 16.000 itu apakah masih bertahan atau seperti apa situasinya? dengan segala perubahan yang sempat kemarin dijelaskan oleh Bang Derajat? Ya, 16.000 yang disebutkan oleh pihak IPP sendiri, ini sekarang sudah tinggal sekitar 6.000. Saya perhatikan dari grup-grup yang ada di Medan, itu tinggal 500-an, yang di Jakarta tinggal 3.000-an, yang di Makassar tinggal 300-an, di Makassar itu ada tinggal 300-an. Jadi saya ya prediksi ya paling banyak, tinggal 6.000 lagi lah, paling banyak. Jadi semua mau tidak mau, ya habis, dimusnahkan. Sekitar 10.000 udah tidak bergabung, udah tidak aktif lagi lah ya, bergabung ya di... Sudah mengembalikan unitnya. Sudah mengembalikan unitnya. Bahkan sudah mengembalikan unitnya? Ya, mau tidak mau, dipaksa. Oke. Apakah mereka semuanya ikut dalam proses hukum seperti yang dialami oleh Bang Derajat? Atau seperti apa? Apakah semuanya fine-fine aja, atau mereka terima aja, atau gimana Pak? Segala sesuatu memang banyak pertimbangan. Hampir semua driver itu, kalau ditanya, pasti merasa dijalimi. Tetapi ketidakberanian jadi salah satu faktor, menerima apa adanya, menjadi pilihan yang tidak kerelakkan. karena ketidakmampuan atau ketidaksanggupan berpikir terkait upaya-upaya hukum. Dan sebelumnya juga upaya-upaya hukum yang telah dilakukan sangat mencederai daripada perasaan kami para driver. Sehingga kami sudah disok terapi sebelumnya untuk takut melakukan. Ketika kami melakukan upaya hukum, pasti akan dipidanakan. Itu jadi ancaman yang pasti. Yang kedua, yang pasti itu langsung disuspen. Di sini kita berbeda di dalam menyikapi daripada kebijakan-kebijakan dari PDTP ini. Jadi ada yang memang mengugat, ada yang tidak mengugat. Oke, berarti mirip seperti yang Bang Derajat jelaskan di video sebelumnya ya, bahwa awalnya mengugat secara perdata, tiba-tiba ada masuk gugatan dari TPI atau dari GREP ya, berupa gugatan pidana gitu ya Pak? Ya, itu pun dilakukan secara aneh saya rasa gitu ya. Karena kami sebelum melakukan daripada gugatan perdata tersebut, kita sudah berupaya sebelumnya untuk mediasi dengan pihak TPI di sini. Bahkan kami sudah coba lakukan dari mulai akhir November, Desember, dan terus berjalan sampai ke awal Mei. Kami bermediasi terus-menerus. Tetapi di situ, kita lihat tidak ada etiket baik daripada PT TPI. Bahkan saya pernah menyampaikan surat permohonan untuk bertemu, untuk bermusyawara, itu ditolak. oleh mereka. Ditolak, mentah-mentah, tidak diterima. Bahkan tidak diterima surat itu. Tidak akan terima itu. Kata security di depan itu. Jadi, sangat aneh. Sementara dalam kontrak dijelaskan, kalau ada perbedaan pendapat atau silang sengketa di dalam terkait kebijakan antar pihak itu, diberikan kesempatan untuk bermusyawara. Jadi, di sini kami sebenarnya orang-orang kecil, Bang Yusy, rupaya secara budaya Indonesia bermusyawara lah. Itu bagaimana mendengarkan apa yang menjadi keluhan kami, mungkin di situ sisi ketidakmampuan TPI untuk mengakomedi daripada permintaan-permintaan kami. Punya estimasi, Bang Henry, kira-kira ada berapa sekarang jumlah driver yang sedang masih berjuang dengan gugatannya di pengadilan? Ya, kalau di Medan itu ada 91. Kalau di Jakarta, sekitar 200-an sedang mempersiapkan gugatan mereka ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Di sini sedang juga kita lihat banyak pergerakan di Jakarta, mungkin kami komunikasi kami belum terhubung. Karena semua juga sedang bergerak untuk menggugat daripada PTTP. Dan semuanya sekarang ini masih dalam jalur gugatan perdata berarti Bang ya? Iya, benar Bang. Dan kami memang di sini rupanya ya cara terbaik untuk menyelesaikan ini ya perdata sebagaimana ditentukan oleh kontrak itu sendiri. berarti apa yang diharapkan dari hasil gugatan itu yang menjadi target dari Bang Henry dan teman-teman? Kami berharap di sini Majelis Hakim bisa melihat terang-benerang kasus ini. Siapa yang bermasalah, apa yang menjadi masalah, dan bagaimana penyelesaian masalahnya. Karena di dalam hubungan kami dengan pihak TPI sendiri melihat tidak ada lagi keadilan yang kami dapatkan. Ya kami tidak bisa menyampaikan suara kami. Jadi kami berharap sebenarnya Hakim memenuhi rasa keadilan kami. Target kami sebenarnya di sini adalah kami sebelumnya yang telah kami berikan kepada pihak TPI lewat kewajiban-kewajiban yang mereka buat, yang mereka minta, ya dikembalikan kepada kami. Bang, kembali sedikit mengenai hasil dari putusan PN Jakarta Selatan yang membatalkan putusan KPPU mengenai praktik diskriminasi mitra pengemudi. Kalau dari Bang Henry sendiri, apa tangkapannya dari keputusan PN Jakarta Selatan ini? Ya ini sungguh sangat mengecewakan bagi kami. Apalagi mungkin kita sebagai driver ya, kita yang mengalami langsung Bang Yosi, bahwa benar terjadi perbedaan perlakuan yang diberikan oleh PT Grab Teknologi Indonesia dan juga PT Teknologi Penganggutan Indonesia kepada kami, itu perlakuan istimewa kami rasakan. Akibat daripada perlakuan istimewa itu digugat di 2019 awal itu memberikan dampak negatif kepada kami. Hak-hak kami yang seharusnya mendapatkan perlakuan istimewa itu dicabut. Jadi dalam beberapa kopdar yang sudah mereka lakukan pihak TPE di sini untuk mengundang kami para driver menyikapi daripada perubahan skema insentif itu di bulan 11 mereka mengundang kami terus-menerus mencoba memberikan penjelasan. Di situ ada kata kunci yang memang saya masih ingat sampai sekarang bahwasannya pihak manantemen menyampaikan kenapa dicabutnya pengembalian komisi 20 persen kenapa diberlakukan insentif yang baru karena itu untuk menghadapi kita sedang menghadapi gugatan pihak individu atau dalam kurung di sini non-TPI itu dipertegas kita sedang menghadapi gugatan dari pihak individu atau non-TPI sehingga anda-anda semua harus bersabar dulu jadi artinya di sini mereka mengakui secara jelas itu Bang Yosi bahwasannya mereka melakukan itu jadi kami diminta sabar saja ini mungkin akan ada kita menunggu hasil KPPU mudah-mudahan kita menang dan kita akan kembali memperlakukan insentif yang lama jadi bukan perasaan bukan juga kita menduga-duga atau memperhitungkan tidak tetapi memang pihak TPI sendiri yang menjelaskan dan menegaskan bahwasannya adanya gugatan pihak TPI dan pihak itu membuat mereka harus memperlakukan status yang sama dengan non-TPI jadi kalau Bang Henry tanya sekarang ke teman-teman abang yang masih aktif sebagai mitra TPI itu sudah banyak perubahan ya yang mana perubahan itu akhirnya menyamakan fasilitas yang diperoleh dengan yang non-TPI ya bang ya ya tidak ada lagi perbedaan bang jadi sama sekali tidak ada lagi perbedaan antara driver non-TPI dengan driver TPI jadi kalau ditanya sekarang memang Majelis Hakim akan menanya kepada orang-orang yang menjadi supir non-TPI sebagai saksi kemudian tapi mungkin tidak ada ya tidak akan ada lagi pemanggilan saksi bahwa jelas memang tidak ada lagi perbedaannya mereka malah sekarang mendapat perlakuan istimewa jadi kawan-kawan yang masih bekerja sebagai driver TPI malah mendapatkan orderan yang sangat-sangat rendah sekali dibandingkan driver non-TPI driver non-TPI mendapatkan banyak orderan kita tidak ada lagi dikondisikan kita sedikit oke bang Henry pertanyaan terakhir mungkin ada harapan atau ada hal lain yang mau abang sampaikan baik itu ke Grab Indonesia ataupun ke publik silahkan bang ya saya ingin sampaikan kepada sebenarnya petinggi negeri ini disini Pak Jokowi Bapak Kapolri Bapak Ketua Mahkamah Agung kalau melihat ini dengan hati nurani bukan hanya dengan hati nurani bisa dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada kami siap jadi saksi disini bahwasannya memang ada diskriminasi dan akibat diskriminasi itu dihapuskan ya kami mendapatkan diskriminasi bahkan kriminalisasi ketika kami diharapkan dengan kriminalisasi lebih aneh lagi pihak-pihak aparatur hukum disini sepertinya lebih berpihak kepada pihak perusahaan yang paling aneh kemarin itu surat penetapan tersangka itu diantar oleh perusahaan dimana logikanya Bapak Kapolri kami minta Bapak Kapolri bisa menindak lagi ke ini kalau kemarin Bang Terajat disitu dijelaskan dengan sangat-sangat terang-benerang ada surat penangkapan kepada orang yang belum pernah diperiksa jadi saksi belum pernah dipanggil jadi saksi jadi itu sangat keanehan ini sekarang surat penetapan tersangka diantar oleh pihak perusahaan itu sangat aneh apakah disini pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak perusahaan atau memang partnernya pihak kepolisian itu jadi pertanyaan bagi kami jadi saya berharap kepada para pemimpin negeri ini tolong lihat keadilan yang pantas bagi kami disini pihak PT Grab jangan ngeles lagi ya memang kenyataan dan faktanya kami menerima prioritas order kami mengalami perlakuan khusus dari PT Grab jangan sangka lagi disini pihak DPI mari buka terang-terang harus jujurlah dengan apa yang ada kami 16.000 driver dalam program Gold Captain sekarang sedang dalam proses pemusnahan masal kami tinggal 6.000 sekarang kami berada di Medan kami berada di Jakarta kami ada di Surabaya dan ada di Makassar tolong Grab dan TPI jelaskan bagaimana duduk persoalannya apakah kami yang penipu apakah Grab dan PT TPI yang penipu sekian dari saya oke demikian tadi wawancara kami dengan driver Grab Indonesia yang bergabung lewat TPI Bapak Henry Fort Asi Silalai terima kasih Pak Henry untuk waktu dan kesediannya wawancara bersama dengan Tagar TV kami mohon pamit selamat menikmati selamat menikmati